Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu mantan Komisioner Rombusmana Alamsyah Saragi melihat ada keputusan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah adalah keputusan yang lazim tapi terlambat. Alamsyah mengingatkan larangan ekspor CPO membutuhkan kerja keras agar tidak memicu efek domino harga CPO anjlok hingga merugikan petani. Saya kira sebuah kebijakan yang lazim hanya menurut saya agak terlambat Presiden mengambil kebijakan ini karena biasanya dalam situasi kelangkaan stok yang masif dan harga naik tinggi lazim untuk dilakukan pembatasan ekspor secara menyeluruh terlebih dahulu dan kemudian baru dirancang tahapan-tahapan lebih lanjut untuk mengatur berapa besar kuota ekspor yang masih diperbolehkan dan kemudian bagaimana pengaturan harga di domestik. Kebijakan ini memang adalah sebuah kebijakan yang sifatnya lagi-lagi saya katakan temporer. Maka yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin muncul. Ada dua asumsi kebijakan ini berhasil. Pertama memang upaya untuk pembatasan ekspor ini bisa menyebabkan supply menjadi berlebih di domestik dan harga secara bertahap turun menuju harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat secara umum. Namun kemudian kedua juga mengingat ada perbedaan harga yang signifikan antara domestik dan luar negeri asumsi kedua adalah memang governance dari pemerintah yang menerapkan kebijakannya kuat sehingga tidak mungkin terjadi upaya penjualan melalui pasar gelap terutama ke pasar global ya. Dan itu adalah sebuah syarat. Namun yang lebih penting lagi juga harus diantisipasi adalah dampak. Kalau kebijakan ini dilakukan secara drastis dalam tempo yang agak lama itu yang terjadi adalah over supply di pasar domestik. Pemerintah telah melarang ekspor sawit dan minyak goreng. Kebijakan ini akan berlaku pada 28 April mendatang tapi kondisi harga dan stok minyak goreng yang tidak stabil membuat resah pedagang dan juga konsumen. Berikut laporan Glorinata dan Juru Kamera Ari Jayusman dari Pasar Sumber Arta Bekasi, Jawa Barat. Polemik terkait dengan naiknya harga minyak goreng yang menjadi mahal dan juga kelangkaan stok dari minyak goreng ini tentu saja menjadi ironi bagi masyarakat Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Nah saat ini saya ingin mengecek ke salah satu pasar tradisional di Sumber Arta Bekasi dan ingin bertanya kepada salah satu pedagang di sini untuk stok ketersediaan dari minyak dan juga berapakah harga minyak goreng saat ini. Ya sudah ada bersama dengan saya, Ibu permisi. Oke Ibu namanya siapa? Ibu Sri Mardia. Ibu kalau untuk saat ini untuk harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berapa nih Ibu? Yang minyak curah ketengan Rp22.000, yang kemasan antara Rp24.000-Rp25.000 lah Rp25.000. Stok ketersediaan dari minyak goreng curah sama minyak goreng kemasan ini aman atau bagaimana? Kalau minyak curah tidak tersendat ya karena apa ya? Karena minyak curah kan subsidi. Karena subsidi itu sudah jatuh ke tangan keberus, jatuhnya juga mahal juga. Itu barangnya juga susah. Sekarang ada? Ada, cuma nggak banyak. Kemarin terakhir saya pesan Rp50.000, eh pesan Rp100.000 dikasih Rp50.000. Yang pesan Rp50.000 cuma dikasih Rp10.000. Nggak itu, istilahnya susah lah. Sekarang aja saya dapat lebih mahal lagi karena udah ke tangan kelima. Tangan kedua udah nggak ada. Tangan pertama nggak ada. Karena nggak tahu, ngilang aja. Kalau yang kemasan banyak. Pemirsa ternyata memang untuk stok ketersediaan dari minyak goreng curah saat ini memang sangat langka. Yang mana saat ini dari pedagang sendiri mengatakan untuk harga minyak goreng curah sudah naik menjadi Rp22.000 per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasannya masih di harga Rp25.000 per liternya. Itu Presiden Joko Widodo berjanji kepada masyarakat agar terus memantau dan juga mengevaluasi kebijakan dari minyak goreng ini. Dan untuk itu diharapkan dengan adanya kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan sawit. Pertanggal 28 April nanti diharapkan agar stok ketersediaan minyak goreng di dalam negeri ini menjadi berlimpah dan dengan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Glorinata Ari Jayusman, Metro TV. Tapi bersama untuk membahas tepatkah keputusan pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan juga bahan baku minyak goreng. Mulai dari tanggal 28 April sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Apakah ini cara yang jitu untuk mengembalikan stok dan juga menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. Kita sudah bergabung bersama Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Mbak Fiani? Ya, kabar baik, salam sehat Pak Tauhid. Bisa kita bahas lebih jauh soal keputusan atau kebijakan yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Apakah ini menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan harga dan juga stok dari minyak goreng dalam negeri, Pak Tauhid? Ya, saya kira memang dalam waktu relatif katakanlah satu bulan, harga akan relatif turun begitu. Akan ada banjir minyak goreng, tetapi memang dalam jangka panjang akan tetap saja naik begitu. Karena apa? Karena harga internasional akan jauh lebih tinggi dan pada akhirnya akan terjadi potensi untuk ekspor keluar secara ilegal begitu. Dan akan banyak memilih katakanlah para pelaku usaha untuk mencoba agar barang-barang ini bisa di ekspor keluar karena oversupply yang terjadi terlalu banyak di dalam negeri begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika harga internasional naik ketika ada pilihan bahwa ekspor keluar lebih tinggi sementara pasar berjolak, otomatis ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Terutama bagi petani, itu harga akan turun dan tentu saja petani tidak akan menyukai produknya. Karena apa? Karena harga terlalu rendah. Kalau terlalu rendah mereka tidak akan panit. Biaya opos produksinya juga tidak mencukupi begitu. Sehingga kesulitan juga pada akhirnya para pelaku usaha mencari bahan baku TBS pada tingkat petani karena harga terlalu rendah begitu. Nah aplikasi kedua adalah di program untuk biodiesel juga akan mengalami kesulitan terpengaruh begitu. Dan pada akhirnya pemerintah bahkan lagi mengimpor seorang lebih banyak dan biodiesel lama-kelama tidak ada pasokan bahan baku. Karena kan sumber program biodiesel harus menggunakan subsidi BPD-PDKS yang sumbernya adalah dari penguntuan ekspor. Karena tidak ada yang di ekspor, tidak ada sumber dana. Nah itu punya problem. Dan tentu saja bisa kita negara akan kehilangan kurang lebih sekitar 450 sampai 500 triliun per tahun dan ini akan mempengaruhi divisit neraca perdagangan kita yang akan kemungkinan akan terjadi. Dan tentu saja akan dampak makroturninya lebih jauh pada katakanlah tenaga kerja tentang petani sawit dan keluarga dan sebagainya. Baik, Mas Tauhid tadi ada katakan mungkin rentang waktunya, Mas Tauhid mohon maaf saya potong, rentang waktu satu bulan mungkin masih bisa efektif untuk menjaga stok dan juga harga dalam negeri. Tapi bagaimana dari sisi pengawasannya, karena sejauh ini juga pengawasan menjadi titik yang harus diperhatikan. Apakah nanti produsen juga akan menahan stok mereka sambil menunggu harga tinggi secara internasional atau menunggu kran ekspor dibuka? Atau jalan-jalan malah menjual secara ilegal? Pengawasannya seperti apa yang memastikan bahwa keputusan atau pelarangan ini itu menjadi solusi gitu dalam jangka pendek untuk harga dan juga stok minyak goreng dalam negeri? Ya, dengan keputusan ini tentu saja para produsen akan mengurangi pembelian di tingkat TBS, kemudian para pabrik keplas sawit juga akan mengurangi. Dan ini pengawasannya saya kira agak menyulitkan karena tidak dilarang untuk melakukan produksi begitu. Tidak dilarang untuk melakukan katakanlah para petani untuk memanen hasilnya. Mereka tidak akan, dan itu kan tidak bisa, apa namanya tidak bisa dilarang begitu. Yang dilarang adalah untuk melakukan katakanlah untuk ekspor CPO. Nah, dan ini beriplikasi akan terjadi penurunan yang luar biasa dari sisi produksi. Dan saya kira memang malah nanti akan para produsen mempunyak goreng kesulitan bahan baku. Dan ini berpengaruh terhadap pelancaran distribusi. Mengenai pengawasan, saya kira dengan pembelajaran kemarin, tentu ternyata kan pemerintah tidak punya sistem pengawasan yang cukup jitu, terutama untuk pengawasan minyak goreng curah begitu ya. Karena dinas pada tingkat daerah juga tidak diberikan instrumen yang cukup kuat untuk mengawasi gitu. Yang kedua adalah bulog sendiri tidak punya instrumen untuk pengawasan dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan datakanlah pasif pasar maupun proses pengawasan yang lebih kuat. Meskipun sudah ada satgas pelangan di tingkat daerah begitu. Baik, Mas Tauhid Ahmad terima kasih atas keterangan Anda di Metro hari ini. Kita nantikan bagaimana, apakah ada efek secara positif dari pelarangan atau kebijakan yang diambil oleh Presiden ini. Terima kasih atas waktu dan juga keterangan Anda di Metro hari ini.